Nama saya Diakon Petruserin, tempat tanggal lahir Aruidas, 22 Juli 1994. Saya berasal dari Peroki Hati Kudus Yesus Arui. Saya adalah anak pertama dari lima bersaudara. Nama ayah Silasirin, nama ibu Albertina, saya nyakit. Saya melanjutkan pendidikan dan pembinaan di SMA Seminari Santu Yudas Tadius Langgur dan saya tamat tahun 2012. Setelah itu saya melanjutkan pendidikan di Seminari Safriyanu dari tahun 2012 sampai 2013. Setelah itu saya melanjutkan pembinaan lagi di Seminari Poem pada tahun 2013 sampai 2014. Setelah itu melanjutkan pendidikan dan pembinaan di Seminari Tinggi Piniling dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Setelah itu tahun 2019 sampai tahun 2020 saya menjalankan pastoral di Seminari Santo Yosep Tudelo. Dan setelah itu tahun 2020 sampai 2022 saya melanjutkan pendidikan dan pembinaan di Seminari Tinggi Santo Francesco Safriyanu. Setelah itu pada tahun 2022 sampai 2023 saya menjalankan tahun khusus di Peroki Santo Petrus Wayapo. Dan tahun 2023 saya ditabiskan menjadi seorang diakon dan saya menjalankan tugas diakonal di rumah kesekupan Amboina. Yang membuat saya termotivasi untuk masuk seminari itu karena pertama-tama saya melihat seorang imam yang sedang memimpin peranekaristi di depan altar. Dan saat itulah saya mulai tertarik ingin menjadi seperti yang dibuat oleh seorang imam dalam peranekaristi. Nah itu menjadi cita-cita awal menjadi motivasi saya sehingga lewat motivasi itu saya mulai ingin masuk seminari hingga saat ini. Tentu saja ada tantangan, di mana tantangan saya itu bagaimana mencapai nilai yang tinggi itu memang sangat susah. Sehingga saya setiap hari itu berusaha untuk belajar-belajar. Walaupun belajar tentu saja kita bisa mencapai teman-teman yang punya IQ tinggi. Tetapi saya tetap berusaha untuk maksimalnya punya nilai yang bagus. Dan saya didukung oleh semangat dan kesetiaan mengikuti aturan-aturan dan sebagainya. Baik tentu saja ada rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan untuk segala perintahannya sampai saat ini. Sehingga beberapa hari lagi saya dan teman-teman akan ditabiskan. Dan itu saya sangat berterima kasih kepada Tuhan, juga kepada orang tua dan semua saja yang telah mendukung saya. Pemberikan doa, support, material juga, trail juga. Semuanya itu sangat bermakna bagi saya hingga saat ini. Terima kasih telah menonton!